Hei tongkok jilid 19. Belum sampai Tan Cheng Po tutup rapat mulutnya, atau dari kamar sebelah kelihatan keluar satu pemuda dengan baju pendek dan celana yang digulung tinggi, kulitnya hitam, gerakannya gesit. Ia menghampirkan tuan rumah akan unjuk hormatnya. Aku tahu, silakan lo osu berangkat ia berkata dengan hormat. Terus saja ia berdiri di pinggiran. Yanto Anyo bisa lihat, meski orang beroman sebagai pemuda dusun, tetapi matanya pemuda itu bersinar dan tubuhnya kekar. Maka ia duga pemuda ini tentu ada murid yang diandalkan oleh Tan Cheng Po, siapa mesti ada satu penduduk yang dimalukan di tempat kediamannya itu. Hoa Ban Hie sebaliknya tidak pedulikan apa-apa, ia jalan terus dengan cepat, melewati beberapa rumah, sampai di jalanan gili-gili sawah menuju ke selatan barat, mengkol di satu tikungan. Kelihatannya Kiong Sin Hoa Ban Hie jalan seperti biasa, tetapi sebagai satu ahli, Yanto Anyo bisa bedakan orang punya tindakan kaki yang seperti juga tidak menginjak tanah. Itu adalah kesempurnaan ilmu jalan yang dinamai Kun Goan It Hie Leng Po Pe O atau jalan seperti melayang-layang. Kepandaian seperti ini ia hanya pernah dengar tetapi belum tahu siapa yang memiliki dan belum pernah saksikan juga, maka ini adalah untuk pertama kali ia melihat dengan metu sendiri. Tidak heran apabila Yanto Anyo dan gadisnya merasa harus menggunakan tenaga untuk menyusul Hoa Ban Hie, karena Tan Cheng Po dan Cukat Pok pun harus memperlihatkan kepandainya agar dapat mengikuti si malaikat kemelaratan. Setelah melalui dua-tiga li dan lewatkan beberapa tikungan barulah Hoa Ban Hie kendorkan tindakannya, dengan begitu Tan Cheng Po, Cukat Pok, Yanto Anyo dan Lengnen beruntun bisa datang dekat kepadanya. Mereka sekarang melalui satu jalanan pegunungan yang sempit, sedang tadinya dari sawah dan tegalan, mereka berada di kaki bukit. Setelah menjurus ke barat selatan kira-kira setengah li, mereka segera melihat beberapa rumah yang mencil sana-sini. Dan bila jalan ini telah dilalui, tibalah mereka di suatu tempat terbuka. Jalanan masih jalan pegunungan, tetapi luasnya ada tiga-empat tombak dan di kiri kanan ada berbaris pohon yang liu dengan daun-daunnya yang hijau, hingga jalanan. Di situ menjadi teduh. Kecuali yang liu, di situ pun ada pohon-pohon bunga hutan dan rumput. Lagi kira-kira selepasan panah jauhnya, setelah nikung, lantas tertampak tempat di mana ada banyak pohon syong dan pek yang lebat, yang berada di tanah datar. Tanah ini letaknya tinggi. Dari antara pohon-pohon itu lantas tertampak rumah-rumah bambu tertutup atap. Di sebelah timur ada mengalir sebuah sungai yang seperti memutari bukit, sumbernya dari selat-selat di atas bukit. Karena airnya cetek dan banyak batu-batu yang besar, maka air yang mengalir kadang-kadang menerbitkan suara berisik dan munkrat tinggi seperti air manjur. Pemandangan alam itu bisa melegakan hati yang pepat. Ini rupanya yang dipanggil desa Ban Chie San Chung dari Hok Liong Gam, yang Toan Yeo berkata pada Tan Ceng Po, suaranya perlahan. Tong Lohie Jin Manggut Hoa Ban Chie masih jalan terus di sebelah depan, sekarang ia mulai nanjak, karena letak kampungnya ada di tanah datar di atas tanjakan. Jalanan sekarang ada kecil. Tiba-tiba dari jurusan pohon-pohon kelihatan seorang muda lari mendatangi. Melihat orang itu, hampir-hampir Yan Lengen tidak tahan akan tidak tertawa geli. Karena benar perkataan, bahwa makhluk mencari bangsanya. Sebab orang yang mendatangi itu pun ada berpakaian rombeng dan penuh. Dengan tambalan, hanya yang beda adalah kebersihannya. Sesampainya di dekat Hoa Ban Chie, orang itu segera berdiri di pinggiran dan segera memberi hormat. Loh Ocho Wusu baru pulang, ia berkata. Pengemis tua itu tidak membalas hormat. Ia tidak menggut atau menjawab, hanya angsurkan tongkatnya yang disambuti oleh orang muda itu, segera dipanggul dan dibawa pergi sambil berlari-lari pula. Hoa Ban Chie jalan terus. Ketika mendekati tempat di mana ada pohon-pohon, di situ muncul dua orang tua, masing-masing dari usia 5 atau 60 tahun dan kedua-duanya beroman sebagai tukang minta-minta, melainkan tampang mukanya bukan seperti pengemis yang kotor dan dekil. Malah yang di kiri ada keit gesit seperti cukat pok dan yang di kanan bertubuh tinggi besar, alisnya gompiok, matanya besar, berwokan dan mukanya merah. Ia ini pakai baju dan celana pendek, celananya sebatas dengkul, kakinya yang telanjang ditutup dengan sepatu rumput. Kedua betisnya penuh bulu hitam. Kedua lengannya penuh urat kasar. Maka itu, meskipun, ia berpakaian rombeng sebagai pengemis, orang tidak akan percaya ia ada tukang minta-minta. Umpama kata ia bercampur dengan kawanan jembel, orang masih akan sanksikan ia. Melihat Kiong Sin, kedua orang itu mengunjuk hormat tanpa berkata apa-apa, sedang si pengemis tua, seperti tadi, juga tidak ambil peduli pada kedua orang tua ini. Ia hanya jalan terus, masuk ke tempat yang banyak pohon-pohon dan sama sekali tidak pernah menoleh pada tamu-tamunya, lah tidak berlaku manis sebagaimana selayaknya. Satu tuan rumah, hingga kalau di muka umum, ia dapat dianggap tidak tahu aturan. Tan Cheng Po dan kawan-kawannya tidak guberis sikapnya tuan rumah yang aneh ini, mereka terus membuntuti dengan tidak berkata apa-apa. Mereka sekarang berjalan di antara pohon-pohon kayu yang seperti berbaris, daun-daun yang tebal bikin tempat itu sebagai rimba yang gelap. Setiap melewati lima atau enam pohon, pasti di belakang itu ada orang yang berkelebat, yang unjuk hormatnya pada si malaikat kemelaratan. Yanto Anyo dan gadisnya tidak menjadi heran dengan apa yang mereka tampak itu. Nyata bahwa Ban Chie San Chung bukannya tempat sembarangan, kampung ini tetap terjaga pada waktu siang, begitu juga di waktu malam. Setelah berjalan jauhnya kira-kira setengah li, barulah di sebelah depan tampak sedikit cahaya terang. Cahaya itu disebabkan kurangnya pohon-pohon. Sebagai gantinya, lalu tampak beberapa rumah yang kebanyakan seperti menempel dengan lamping bukit atau batu gunung. Rumah-rumah itu tidak sama besarnya, ada yang dua, ada yang sampai empat dan lima ruangan. Hanya, apa yang luar biasa, yang Lengen dapat melihat dengan kebetulan saja selagi ia mendongak, di atas pohon-pohon yang paling tinggi ada berdiri rumah-rumah. Gubuk, yang dibikin kuat dengan palangan malang melintang di antara cabang-cabang, sedang di bawahnya tidak tertampak tangga bambu atau tangga tali yang berupa sebagai ayunan. Rupanya rumah itu adalah tempat untuk melihat jauh. Lengen tidak ketahui di atas rumah-rumah itu ada orang atau tidak, karena segala apa ada sunyi seperti itu rimba sendiri. Setelah sampai di luar rimba, baru Hoaban Hiye berpaling pada sekalian tetamunya. Beginilah kera hidup sehari-hari dari aku si miskin melarat, demikian ia kata. Kita ada seperti orang-orang hutan, yang tidak kenal adat sopan santun. Cukat Loosu, Yanto Aniyo, harap suka maafkan aku. Aku tinggal di tempat di mana jarang lain orang datang, bagaimana kau pikir tempat ini, apa boleh juga? Loosu, kau bolahlah dipandang sebagai Eloo Chiampue yang telah sucikan diri, kata Cukat Pok dengan kekaguman. Sebenarnya ada sukar akan dapatkan tempat yang begini tenang dan indah. Siapa tinggal di sini, ia benar bisa lupakan penghidupan manusia yang berisik dan banyak aneka warnanya, ia bisa lupai harta dunia yang begitu diperebutkan. Loosu, bagaimana kau bisa sebut-sebut halnya si orang hutan? Hoa Ban Hiei tertawa bergelak-gelak. Cukat Loosu, jangan kau puji-puji aku, ia kata pula. Aku adalah seorang yang tidak punya jodoh dengan jasa, nama besar dan harta dunia, di mana orang hendak suruh aku berdiam. Sowo Posu tidak menjawab, ia melainkan bersenyum. Hoa Ban Hiei lantas ajak sekalian tetamunya menghampirkan satu rumah yang paling besar di Hok Liongam. Pekarangan tidak dikurung dengan tembok hanya dengan pagar bambu yang rata tingginya empat atau lima kaki, yang ujungnya semua dibikin lancip. Ketika orang sampai di muka pintu pekarangan, dua pemuda kelihatan keluar menyambut, pakaian mereka juga ada pakaiannya kawanan jembel. Cungcu baru pulang mereka itu menyambut. Barang makanan dan arak yang cungcu pesan sudah disajikan rapi. Hoa Ban Hiei geraki tangannya, lantas dua pemuda itu berdiri di pinggiran, buat kasih orang lewat. Maka itu, sekalian tetamu lalu dipimpin masuk. Yanto Anio lihat pekarangan ada lebar, tanahnya ditutup sama rumput hijau, di sana sini ada tetanaman pohon-pohon bunga dengan rapi. Rumah itu terdiri dari tiga ruangan besar dengan dua lagi yang kecil di kedua samping. Selagi masuk di pertengahan, di mana ada pintu angin, entah dari mana jalannya, di situ tahu-tahu ada menyambut lagi dua pemuda yang tadi memapak di pintu pekarangan. Baru sekarang Kiong Sin angkat kedua tangannya, akan unjuk hormat pada empat tetamunya, hingga mereka ini repot membalasnya. Melihat dandanan tuan rumah dan memandang perabotan atau perlengkapan dalam rumahnya, Yanto Anio dan gadisnya menjadi heran dan kagum. Kursi dan meja, semua terbikin dari bambu hijau. Segala apa ada teratur rapi dan menarik nampaknya, semua-semua ada bersih. Di tembok bilik ada digantung pedang dan nyaukim, satu tanda bahwa selain pintar senjata cuan rumah pun gemar men tetabuhan. Di meja kecil depan jendela, yang rupanya dijadikan meja di, ada papan catur dengan biji-bijinya, yang masih teratur, sebagai tanda bahwa orang bermain belum selesai. Sedang di bilik sebelah timur ada tertempel beberapa gambar tekenan dan tulisan-tulisan huruf yang bagus. Siapa sangka bahwa ini ada rumahnya satu pengemis? Apabila tuan rumah dan tetamu sudah ambil tempat duduk, dua pemuda tadi datang dengan air D, yang diisi dalam cangkir-cangkir yang indah. Yanto Anio menduga bahwa, kecuali Hoa Ban Hiayi sendiri, di desa pengemis istimewa ini mesti ada lain-lain orang berilmu sebagai si pengemis tua itu. Sahabat karibku, kau telah datang kemari, karena itu, aku perlu mengodol saku akan layani pada kau, berkata tuan rumah sambil bersenyum. Lihat di sana, meja perjamuan sudah tersedia. Tidakkah aku, si pengemis, dalam hal melayani tetamu, ada jauh terlebih baik daripada kau? Beda dengan kau, kalau aku datang padamu, kau senantiasa tanya ini dan itu, yang bikin kepala pusing saja. Itulah sebabnya kenapa aku tidak sedih sering-sering datang padamu, sebab aku tidak hendak ganggu pada orang muris sebagai kau. Digoda begitu, Tan Cheng Po tertawa besar. Lihat bagaimana hebat kau kempelang aku ia kata. Sudah, sahabatku, sudah, kau jangan omong saja, tetapi mari kita lihat, siapa terlebih pandai dahar. Tanda petik. Hoa Ban Hie juga tertawa. Baik, baiklah, ia menyaut. Lihat saja. Cukat Pok turut tertawa, tetapi ia tidak campur bicara, sedang Nyonya Yan dan gadisnya hanya bersenyum. Ketika itu Hoa Ban Hie berbangkit, akan hadapi Cukat Pok dan Toan Yoh berdua. Aku ada satu pengemis tua, tetapi aku sekarang hendak menjamu tetamu, sungguh aku tidak tahu malu, ia kata. Ban Hie San Chung tidak punya perhubungan dengan kota, maka apa yang aku bisa suguhkan, semua ada barang-barang yang bisa didapat di satu desa, hingga bisalah dimengerti bahwa untuk itu aku tidak usah ngodol saku dalam-dalam. Toh aku masih ingin kau rasai bagaimana masakan si orang pegunungan. Hanya, karena ini bukan ada makanan sisa, yang boleh dapat menjembel, aku percaya tidaklah aku sampai merendahkan kepada tetamu-tetamuku sekalian. Harap dengan minuman itu aku bisa kasih selamat datang pada sekalian tetamuku. Meja perjamuan ada di sebelah, di situ orang lantas duduk, dan cuan rumah sudah lantas isikan orang punya cawan dengan arak bikinannya sendiri, yang belum-belum sudah menyiarkan bau harum, sedang kemudian ternyata, masakan rebung segar dan ayam merasanya beda daripada masakan orang-orang lain. Bukan cuma Yanto Anyo dan gadisnya serta Cukatpok, juga Tan Cengpo sendiri sampai berikan pujiannya. Buat itu barang makanan dan arak wangi. Kekagumannya To Anyo telah jadi bertambah. Orang bersantap dengan tidak banyak omong, kira-kira jam 2, semuanya sudah merasa cukup. Sementara itu Yanto Anyo dan anaknya heran sampai sebegitu jauh mereka tidak lihat orang perempuan atau anak-anak di desa itu, sinyonya merasa likat sendirinya, karena ternyata mereka berdua ada orang-orang perempuan semengga-mengganya di situ. Kera bagaimana mereka bisa berdiam lama-lama di itu rumah? Elo Ociampoe, aku ibu dan anak pikir niat balik ke perahu kami, kemudian To Anyo kata dengan diam-diam pada Tan Cengpo. Kami bersyukur padamu yang telah mengundang kami datang kemari dan hendak membantu kami, tetapi di sini tidak ada orang perempuan, ada kurang bagus kalau kita tetap berdiam sama-sama di sini. Kalau sudah sampai saatnya, kami datang pada Elo Ociampoe untuk menerima bantuanmu yang kami sangat hargakan. Tan Cengpo mengawasi nyonya itu. Baiknya kau bicara dengan aku, To Anyo, kalau kau terus bicara dengan si malaikat kemelaratan, ia bisa jadi tidak senang, ia kata. Kau jangan sibuk, di sini bukannya tidak ada orang perempuan. Kau lihat Kera caranya, maka kau bisa mengerti, aturan di sini mestinya ada luar biasa juga. Sabar saja, sebentar kita nanti lihat, dengan Kera bagaimana ia akan mengatur kau berdua. Mendengar itu keterangan, Yan To Anyo tidak mau banyak omong lagi. Sementara itu Hoa Ban Hie, yang undurkan diri sebentar, telah kembali bersama satu pengemi sumur 60 lebih. Kau ibu dan anak, ia kata, setelah kau berada di sini, kau boleh tinggal dengan hati tenteram dan tenang. Masih belum terlalu kelambatan apabila kau pergi nanti, sesudahnya urusan sama Kang San Pang dapat dibikin selesai. Ban Chie San Shun bukannya bertembok besi atau tembaga, tetapi untuk melayani Pian Siu Haoo dan sahabat-sahabat sebangsanya, rasanya aku masih sanggup. Sekarang kau silakan ikut ini si Han yang tua pergi ke belakang, di Loteng Chok Tiok Lau, untuk kau tempati selama kediaman kau di sini. Terima kasih, Eloo Chiam Poe, Yan To Anyo kata sambil unjuk hormatnya. Kita belum pernah kenal satu dengan lain, sekarang, pada pertemuan yang pertama, Eloo Chiam Poe begini perhatikan kami, kami sungguh ada sangat bersyukur. Chuan rumah itu manggut. Apa yang To Anyo bilang ada hal yang benar, ia kata, meski demikian, aku harap selanjutnya To Anyo jangan ucapkan pula itu. Kita ada orang-orang dari kalangan sungai telaga, apakah kerjaan dan kewajiban kita? Bukankah saling menolong ada keharusan kita? Nah, silakan kau beristirahat dahulu. Yan To Anyo menjadi tidak enak sendirinya, ia tidak nyana, selagi ia hendak unjuk bahwa ia kenal adat istiadat dan mengenal budi, ia telah ketemu paku. Tetapi ia tidak menjadi kecil hati, karena ia mengerti orang punya adat aneh. Sesudah menggup padatan Cengpo dan Cukatpok, To Anyo ajak anaknya ikut Elohon, si hon tua itu, pergi keluar, akan menuju ke sebelah timur. Di luar sudah siap lemtera, buat dipakai di perjalanan, karena mereka mesti lintasi satu jalanan kecil yang seperti di dalam rimba. Kira-kira sejarah setengah panahan, To Anyo bertiga sampai di satu rumah yang dikitari dengan pekarangan yang berpohon yang liu, yang ditutup rapat dengan pagar bambu. Rumah itu berada di sebelah kiri, menghadapi loteng atau ranggon kecil, yang seperti terkurung pohon-pohon. Dari jendela ranggon kelihatan sinar api. Elohon buka pintu pagar dan ajak ibu dan anak itu masuk. Di sana ada tangga untuk naik ke ranggon, ia berkata seraya menunjuk ke jurusan timur selatan. Aturan Cungcu kita ada sangat keras, karena ini ada tempat untuk tetamu-tetamu terhormat. Sampai di sini, aku tidak berani maju lebih jauh. Kita ada terlarang kendati pun mesti maju satu tindak lagi saja. Ini rumah kecil ada tempat aku berdiam dan menjaga, kalau perlu apa-apa, To Anyo boleh teriaki saja padaku. Terima kasih, berkata To Anyo, yang tidak berani berlaku sembarangan, sekalipun terhadap orang-orang suruhannya Hoa Ban Hie. Aku melulu bikin capek pada kau. Lantas dengan ajak gadisnya Yanto Anyo naik di tangga, yang pun terbikin dari bambu, sebagaimana loteng itu sedikit pun tidak memakai batu atau bata, maka tidak heran kalau selagi manjat, tangga itu ada kasih dengar suara kerekekan. Pintu loteng ada ditutup tetapi ibu dan anak ini tolak itu, akan masuk ke dalam. Anakku, berkata Yanto Anyo, kita sebenarnya sudah banyak mengembara, sampai ke beberapa provinsi dan kita telah ketemui banyak macam orang, orang-orang berilmu juga, tetapi sampai sebegitu jauh, belum pernah kita ketemui orang aneh sebagai ini orang tua si Hoa. Lihatlah ini loteng kecil, bagaimana luar biasa kerep pemilikinannya, kuat dan menarik hati. Terang di sini ada berdiam orang-orang luar biasa. Kenapa mereka berdandan rombengan, berkelakuan sebagai serombongan jembel? Apabila pakaian mereka tidak bersih Hoa Ban Hie ada seorang yang penting sekali di dalam ini Ban Hie sanjung. Kita terumbang ambing dalam lautan penghidupan, maksudnya tidak lain, melulu untuk balas sakit hati ayahmu, maka bolahlah dikatakan beruntung, di mana-mana kita ketemui orang-orang dengan hati mulia. Lihatlah Tan Cuncul di Giyok Liong Giam Hie Cun serta semua kenalan mereka. Dan sekarang, lihatlah Tan Elo Ociampue dan orang tua si Hoa ini, yang semua bersedia akan membantu kita. Kita mesti bersyukur kepada Tan Elo Ociampue, yang ajar kita kenal sama Hoa Loosu. Sungguh, harapanku ada besar, yang kita bakal bisa bikin perhitungan sama Piansyu HOO. Rupanya rohayahmu telah lindungi kita maka kita telah peroleh tunjangan di mana saja kita sampai. Lengin mesti benarkan ibunya itu, sebab memang perjalanan mereka selalu berkesudahan dengan menyenangkan. Mereka telah tempuh bahaya dengan tidak sia-sia belaka. Kemudian ibu dan anak ini kagumkan kursi meja dan lain-lain perabotan di dalam itu kamar leteng, semua dari. Bambu dan toh semuanya bagus dan menyenangkan di pemandangan mata. Kalau kita hanya dengar orang omong ini semua, siapa mau percaya kata Yanto Aniu. Maka kau harus ingat, jangan sekali kita bertingkah dan jumawa, di dalam dunia ada banyak sekali orang-orang pandai dan gagah. Baru saja Yanto Aniu berkata sampai di situ, tiba-tiba ia dengar suara suitan di jurusan barat-selatan, suaranya dari jauh dan datang mendekati. Ia hampirkan pintu dan tolak daunnya, akan melongo keluar, atau ia lekas rapati pula daun pintu itu dan kembali ke dalam. Ia tidak lihat apa-apa, ia tidak bisa melihat jauh keluar. Leteng itu terkurung dengan pohon-pohon, dari loteng orang tidak bisa melihat keluar, dan dari luar orang tidak mampu lihat loteng itu. Suara suitan itu mesti ada suara pertandaan di dalam ini dusun, to Aniu kata pada anaknya. Dengan berdiam di sini, kita tidak bisa ketahui apa juga terjadi di sebelah luar. Ini tempat benar-benar ada tempat sunyi. Sebelum Leng Nen sahuti ibunya, ia dengar tindakan kaki di luar, di bawah loteng, maka sekarang ia gantikan ibunya akan pergi ke pintu dan melongo keluar. Ia lihat dua lentera di luar pagar dan seorang sedang diiringi. Ibu, Marinona yang panggil ibunya. Lihat, ada orang datang. Yanto Aniu hampirkan anaknya dan turut melongo keluar. Dua orang ada membawa lentera, mereka berhenti di pintu di luar pagar, orang yang mereka antarkan sudah masuk ke dalam pekarangan, tetapi dari. Dalam rumah kecil, si orang tua si Hon telah keluar menyambut, entah apa yang ia kata, orang itu menghampirkan keceok tiok laung. Ketika ia anjot tubuhnya, tubuh itu telah mencelat naik ke atas loteng, maka sekejap kemudian, ia sudah berada di dalam lankan. Kiranya Lim Elo Osuhu berseru Yanto Aniu yang kaget berbareng heran. Dan lekas-lekas bersama Leng In, ia sambut salah satu ketua dari kius Hei Hei Kei itu. Lim Xiao Chong angkat kedua tangannya, akan membalas hormat. Sungguh beruntung yang kau ibu dan anak bisa dapatkan ini pertemuan luar biasa berkata ia dengan suara yang menyatakan kegirangan. Dasar Tian Ada Maha Adil dan orang-orang baik dikaruniakan, hingga kau tidak sampai terjatuh ke dalam tangannya orang-orang jahat. Lim Elo Osuhu, silakan masuk, To Aniu mengundang. Mereka masuk ke dalam dan ambil tempat duduk, dan Leng In segera menyuguhkan di, yang memang telah disediakan di loteng itu. Apakah Elo Osuhu datang sendiri? To Aniu tanya. Kau ada punya urusan tetapi kau bisa datang begini cepat. Tian Siu Hao telah pindahkan pusatnya di Gochumui, Elo Osuhu pasti ketahui itu maka kau datang menyusul kemari. Lim Xiao Chong tertawa. Kau memuji, To Aniu ia berkata. Kita terlahir di Hujun Kang, biar bagaimana, kita tetap ada punya hubungan sama orang-orang dari kalangan Coampang, maka segala sepak terjangnya Pian. Siu Hao mana bisa lewat dari mata kita. Yang aneh adalah Kiong Sin Hoa Ban Hie. Kera bagaimana ia boleh suka membantu padamu ibu dan anak. Maka menurut aku, rupanya bagi Pian Siu Hao, hari-hari terakhirnya sudah mendekat, pembalasan bakal menimpa dirinya. Ini Ban Chie San Chung, sejak didirikannya oleh Kiong Sin Hoa Ban Hie, kecuali oleh pihaknya sendiri, belum pernah dilintasi atau didatangi oleh orang lain, malah lain-lain orang dari kalangan Rimba Persilatan pun sukar datang kemari, sama sukarnya umpama orang mendekati langit. Tapi kau ibu dan anak, sekarang kau bisa berada di sini, sungguh luar biasa, sungguh bagus peruntunganmu. Tia Tong Yong Pian Siu Hao boleh undang orang yang paling pandai, mereka itu bakal tidak ada di matanya Hoa Loosu. Apakah kau pernah pergi ke Hai Tongkok? Dengan banyak susah kita telah kari Hai Tongkok tetapi sampai sekarang kita belum pernah masuki, Yang Toan Yo jawab. Ia tuturkan bagaimana ia batal masuk karena cegahannya Tan Cheng Po. Tian Siu Hao sudah atur sempurna pusatnya itu, untuk masuk ke sana, kita terpaksa mesti menerjang dengan andalkan kepandayan kita.